Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan di konten hari ini saya mau bikin konten reaksi lagi ya untuk kali ini reaksinya unboxing unboxing sepatu naik Air Jordan 1 yang low ya tipe logat saksikan ya video ini sampai dengan selesai ini sebagai bahan perbandingan ya untuk teman-teman yang maha apabila mau beli sepatu naik Air Jordan 1 yang low ya Oke langsung saja kita mulai oke di sini di boxnya ini di bagian box depan ini ya ini ada ini ya SKU ya kode SKU yang di dalamnya ada kode upc jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya yang teman-teman perlu membandingkan sepatu original apabila teman-teman beli yang baru teman-teman bisa cek tag yang ada dalam sepatu itu kemudian kode upc yang ada di tag dalam sepatu itu disamakan dengan kode upc pada logo SKU yang di box disini kita ini aja ya kita tandai dengan empat angka ya empat angka di belakangnya disini 1192 ya oke kita lanjut oke disini teman-teman bisa perhatikan ya untuk logo slam dunk nya ya di bagian box di atas ya ditutup nah disini untuk logo slam dunk nya sendiri sempurna ya sempurna tangannya juga sempurna kakinya sempurna jadi ini ya logo yang oli ya logo yang oli teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan bandingan oke lanjut oke ini teman-teman teman bisa lihat dari kertas pembalut sepatunya disini ada logo angka 23 ya 23 dan kertasnya sendiri ini bahannya halus ya halus sedikit transparan ya lebih dia lebih lebih kena halus dan transparan dia kalau yang kawai kalau yang kawai itu biasanya dia lebih tebal dan tidak transparan ada yang tebal ya di tebal juga Oke lanjut ya Oke ini untuk sepatu yang kita yang saya reaksi ini tipenya itu warna putih kombinasi hitam dan merah selamat menikmati di sini di video ini dia menggunting teks label autentiknya ya karena mungkin akan digunakan teman-teman bisa perhatikan di logo checklistnya ya di bagian sepatu sampingnya ini teman-teman bisa lihat untuk logonya itu sempurna ya untuk logo bagian depannya bagian depannya logo checklistnya itu ini yang uriah contoh yang uri teman-teman bisa membandingkan membandingkan logo necklace ini dengan yang kawai kalau ini yang murid dan teman-teman bisa lihat jahitan pada sepatunya ya di sini teman-teman bisa perhatikan jahitan yang ada di logo checklistnya ya yang menjahit logo checklistnya ini teman-teman bisa perhatikan nah disini jarak antara jahitan di logo checklist ya logo naik dengan jahitan dengan jahitan di sebelahnya berjara itu sekitar setengah ya setengah cm setengah cm 0,5 lima ya setengah cm itu eh lima mili lima mili oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman bisa lihat disini logo wingsnya ya logo wings logo Air Jordan nya di bagian belakang letaknya posisinya di bagian belakang tepat di tengah-tengah ya di tengah-tengah bagian belakang sepatu selamat menikmati Hai teman-teman bisa perhatikan juga bahan pada sepatu di bagian dalam ya bahan sepatu di bagian dalamnya ini teman-teman bisa perhatikan disini di lingkaran leher sepatunya lingkaran leher sepatu itu dia bahannya itu jahitannya tebal ya tebal teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman juga bisa perhatikan ini salah satu yang ciri-ciri ke originalan sepatu Nike Air Jordan satu low ini ya untuk apa namanya untuk kertas yang di dalam sepatunya ini disini juga ada kode-kode bahannya kode bahan jadi yang ori itu dia ada kode seperti ini ada angka jadi teman-teman ini bisa jadi perbandingan apabila teman-teman beli sepatu yang baru kembur dan disini bagian yang terpenting ya untuk pengecekan teks yang di dalam sepatu ini teman-teman bisa bandingkan dengan kode SKU yang berada pada kotak yang perlu teman-teman cek itu kode UPC nya kode UPC harus disamakan dengan tag yang ada dalam sepatu disini kode UPC yang di-tag oke teman-teman bisa lihat ya di sini keempat angka dibelakangnya I adalah itu 1192 sesuai dengan kode UPC yang ada di box ya di di box di logo SKU ya di situ di logo UPC nya juga 1192 artinya sepatu ini original 100% ya kita lanjut teman-teman juga bisa lihat di sini ya di sini logo selendang pada lidah sepatunya sempurna ya sempurna sesuai dengan logo selendang di bagian lain yang lainnya dari segi jarinya dan postur badannya tidak ada kelainannya jadi hampir semuanya logo selendangnya itu sama oke lanjut teman-teman bisa perhatikan jahitan di logo Nike bagian samping logo checklistnya teman-teman bisa jadikan ini bahan perbandingan ya bahan perbandingan ya bahan perbandingan apabila beli sepatu yang baru dilihat dari lihat dari ciri-ciri fisik terutama bagian jahitan bahan pada sepatu negeri dan satu low seperti dalam video kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian tali sepatu teman-teman bisa lihat untuk ikatan di bagian lidahnya ini ada logo 23 nya yang angka 23 ini melambangkan naik air Jordan 1 low selamat menikmati untuk logo wingsnya ya untuk logo wingsnya teman-teman bisa perhatikan yang di bagian belakang tumit sepatu ini tulisan Air Jordan yang sendiri jelas ya jelas tidak samar untuk jarak spasinya juga jelas jadi teman-teman bisa perhatikan untuk logo Air Jordan di sepatu Nike Air Jordan satu tip yang low ini teman-teman bisa perhatikan logo wings logo tulisan Air Jordan nya ini bisa jadi bahan pembandingan buat teman-teman beli yang original khususnya untuk yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bahannya sendiri ya teman-teman untuk bahannya sendiri ya teman-temannya untuk bahan sepatunya sendiri ini bahannya kulit ya letter letter dan yang tidak tidak menyerupai kulit jeruk kulit jeruk sebagian yang kwe itu bahannya menyerupai kulit jeruk bahan letternya ya menyerupai kulit jeruk yang yang kwe ya yang pik sedangkan yang ori ini lebih halus ya untuk letter upernya itu bagian luar bahan bagian luar ini khususnya bagian depan sepatu dia lebih halus selamat menikmati hai 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 oke teman-temannya demikian eh untuk konten kali ini eh tadi kita bisa bisa lihat eh Hai unboxing daripada sepatu Nike Air Jordan 1 low teman-teman bisa jadi bahan bahan perbandingan apabila teman-teman mau beli sepatu yang baru demikian eh apabila ada anggapan lain bagi teman-teman bisa ditulis di kolom komentar teman-teman eh bagi yang suka dengan video ini mohon di like di share dan jangan lupa di subscribe terima kasih kita jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih